Intro Makan gorengan saat buka puasa ibarat jadi tradisi tak tertulis bagi umat muslim di Indonesia Dengan rasa gurih dan renyah, gorengan selalu jadi salah satu menu yang paling laris diburu menjelang waktu berbuka puasa Apalagi jika dimakan hangat-hangat dengan sambal kacang atau cabai rawit Tan jarang membuat siapa saja kalap dan makan banyak Namun sebenarnya makan gorengan berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan loh Yuk simak penjelasannya Kandungan lemak dalam minyak pada gorengan cenderung sulit dicerna Hal ini membuat tubuh lebih lama mencerna gorengan sehingga bisa mengganggu dan menghambat saluran pencernaan untuk mencerna zat gizi lain Karena makanan yang digoreng dalam minyak pada suhu yang sangat tinggi Kemungkinan besar makanan tersebut mengandung lemak trans Lemak trans dalam gorengan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh Alasan lain mengapa kamu perlu membatasi makan gorengan saat buka puasa adalah karena berpotensi mengandung akrilamida Ini adalah zat beracun yang dapat terbentuk dalam makanan selama memasak suhu tinggi seperti menggoreng atau memanggang Makanan yang digoreng mengandung lebih banyak kalori daripada makanan yang tidak digoreng Nah itulah beberapa alasan mengapa kamu perlu membatasi konsumsi gorengan saat buka puasa Telisik TV mengabarkan